Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya kembali lagi di channel Alvarim Oke nih teman-teman jadi sepanjang kali ini Saya ingin menunjukkan ke kalian bagaimana cara untuk mengganti email Di akun Bang Jago Nah jadi kalau kalian tidak tahu bagaimana cara untuk mengganti email di akun Bang Jago Nah kalian bisa ikutin aja tutorial kali ini Oke nah jadi caranya itu cukup simple Langkah pertama yang harus kakak adalah kalian buka dulu disini aplikasi Bang Jago nya Nah kalian buka teman-teman ya Kalau kalian sudah masuk ke tampilan pin seperti ini Kalian tinggal masukin aja pin kalian Kalau sudah kalian masukin pin kalian Nah kalian tinggal pilih aja di bagian sini atau profil ya Ikon profil ini kalian klik profil kalian Atau kalian bisa juga masuk ke bagian lainnya teman-teman ya Di bagian pojok kanan bawah kalian klik Nah kemudian tinggal kalian pilih aja disini akun kalian Kalian pilih Nah disini kalian bisa mengedit email kalian Dengan cara kalian klik aja disini edit teman-teman ya Ikon edit ini kalian klik Nah setelah itu bisa kalian ubah email kalian Dengan cara kalian klik aja disini Ubah teman-teman ya Nah tinggal kalian masukin aja disini email baru kalian Nah misalnya saya pengen ganti menjadi RoyDimas75atgmail.com Nah kalau memang sudah langsung ajak kalian klik disini Simpan Nah untuk melakukan verifikasinya Apakah ini benar kalian yang melakukan hal ini Atau aktivitas ini Kalian bakalan disuruh memasukkan email Apa password kalian teman-teman ya Nah disini saya mau masukin dulu password saya Nah kalau sudah kalian masukin password kalian Langsung aja kalian klik disini konfirmasi Teman-teman ya Nah masukkan kedua verifikasi yang telah dikirim ke email saya Nah tinggal kita buka aja disini email Nah ini ada Dari bank jago ini teman-teman ya Email dari bank jago Nah tinggal kita buka aja disini Informasi Kamu telah mengubah informasi oke Nah jadi kita sudah berhasil ini kayaknya teman-teman ya Kita sudah berhasil mengubah email di akun bank jago kita Oke Nah jadi caranya itu cukup simple Kalian bisa ikutin aja step by stepnya Kalau kayak masih bingung Kalian boleh komen di kolom komentar Oke Oke teman-teman gitu aja disi tutorial kali ini Semoga tutorial kali ini bermanfaat Dan seperti biasa nih teman-teman ya Jangan lupa like, komen, dan subscribe Bye See you on next video Jangan lupa like, komen, dan subscribe 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 Jangan lupa like, komen, dan subscribe